Saya ridok dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Kalau ini memang yang terbaik, saya ridok karena ingin mendapatkan ridok Allah. Saya senang di penjara. Karena ini sudah menjadi takdir Allah, ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya ridok dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin iya, kalau kita yakin itu dakwah, nggak ada suatu hal yang kita setali. Guh Samsudin memberikan kesaksian yang mengejutkan saat dirinya di gelandang Polda Jatim Ketahanan pada Selasa 5 Maret 2024. Ia mengaku senang dan tidak menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan. Pernyataan itu disampaikannya di gedung detres krimsus Mapolda Jatim. Saat digiring oleh petugas di Mapolda Jatim, Guh Samsudin yang mengenakan baju tahanan mengatakan bahwa dirinya tidak menyesal selama apa yang diperbuatnya bertujuan untuk dakwah. Ia mengaku rela menjalani proses hukum atas kasus yang menyeret nama baiknya. Ia menganggap bahwa ini semua merupakan jalan hidup yang ditakdirkan oleh Tuhan. Bahkan sosok kontroversi dari belitar ini secara gamblang mengaku senang mendapat penanganan hukum seperti saat ini, yakni ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjara. Sebagaimana diketahui, Guh Samsudin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik subdit 5 cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim pada Jumat 1 Maret 2024. Pengasuh padepokan Nurza Sejati Blitar Jatim itu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video viral ajaran agama yang memperbolehkan seseorang bertukar istri dengan jaminan surga. Selain Guh Samsudin, kedua orang tersangka lainnya merupakan pihak yang membantu Guh Samsudin memproduksi dan mengedarkan konten video tersebut. Mereka adalah sosok perinisial FE, kameramen yang bertugas merekam adegan dalam konten video tersebut dan sosok FE yang bertugas mengunggah video tersebut dalam kanal Youtube yang dikelola oleh Guh Samsudin. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!